Kunjungan wisatawan domestik ke Bali terus meningkat. Meski kasus COVID-19 sudah landai, polisi tetap melakukan pengawasan aktivitas karyawan dan tamu hotel, khususnya terkait penerapan prokas. Kasi Umas, Polresta, dan Pasar Ibtu Ketut Sukadi mengatakan pihaknya mengharapkan semuanya harus taat prokas. Meskipun kasus COVID-19 terus menurun, tapi harus diantisipasi jangan sampai naik lagi dengan cara mematuhi prokas. Menurut Ibtu Sukadi, anggota Satpolairut Polresta dan Pasar bersama tim ATV Polda Bali melakukan pemantauan aktivitas hotel di kawasan Pantai Nusa Dua, Kuta Selatan. Petugas melakukan dialog dengan karyawan hotel maupun pengunjung, memberikan imbauan agar selalu mengikuti prokas COVID-19. Imbauan jaga jarak, cuci tangan, dan selalu pakai masker dengan benar, terus dilaksanakan. Tujuannya agar masyarakat selalu ingat bahwa situasi masih pandemi COVID-19. Selain soal prokas, polisi juga mengimbau warga ikut menjaga kamtib mas di pantai. Sukadi mengatakan, Polresta dan jajarannya tidak bosan-bosannya, mendisiplinkan pelaksanaan prokas. KPN Rem 163 Wirasatya Mayor ARM Ide Bagus Putu Diana Sukerti mengatakan, kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM efektif menurunkan kasus virus corona di Indonesia, termasuk Bali. Ditegaskannya walau melandai, tapi harus tetap waspada, mengingat dinamika kasus yang masih terjadi di berbagai wilayah dan negara lainnya. Menurut Bagus, rumah sebagai tempat tinggal bersama keluarga merupakan salah satu potensi sumber penularan virus corona. Pasalnya, tidak menutup kemungkinan, anggota keluarga datang dari bepergian membawa virusnya ke dalam rumah. Kepada seluruh anggota keluarga, ditekankan harus tetap hati-hati karena COVID-19 belum hilang. Bahkan bisa mengganas jika abai atau lalai menjalankan protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Keberhasilan atau membaiknya kondisi saat ini ditentukan beberapa hal, antara lain yaitu ketaatan pada penerapan prokes, program vaksinasi yang semakin masif dan gencar, sehingga mempercepat terwujudnya herd immunity. Selain itu, pelaksanaan isolasi terpusat bagi mereka yang terkonfirmasi COVID-19, sehingga mempercayamini ketiga dan mengembangikan perintah yanglicht. Terima kasih